jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi kamera yang tidak berfungsi tidak bisa dibuka padahal kameranya ini masih berfungsi teman-teman maksudnya kameranya gak rusak tetapi tidak bisa dibuka nah disini cara akhir ya jadi dia udah pake FN pake keyboard cara mengaktifkannya terus apa tombol on off nya juga sudah dihidupkan penampilannya seperti ini teman-teman kameranya terdisable dan tidak bisa tidak bisa di enable tidak bisa dihidupkan nah ini khusus untuk laptop Lenovo nah kita tes dulu kameranya ya teman-teman nah kamera nah disini kalau misalkan lampunya hidup itu berarti kameranya masih hidup teman-teman gak mati berarti ini masalah settingan software saja ya ya gitu teman-teman tapi gak ada salahnya untuk teman-teman silahkan dicoba pake tombol keyboard dulu ya disini teman-teman silahkan tekan tombol FN dan simbol kamera yang ada di atas ya masing-masing laptop berbeda-beda itu Fnya berapa silahkan disesuaikan dengan simbol kamera FN dan simbol kamera atau tanpa FN ya seperti itu teman-teman itu cara yang pertama nah untuk cara yang kedua teman-teman cara yang kedua ini silahkan teman-teman disini eh tulis aja fun ya disini ada Lenovo Fanta G tulisannya ya dibuka aja Lenovo Fanta G nya disini ini harus dalam keadaan online teman-teman harus connect internet bisa WP bisa hotspot nah nanti akan tampil seperti ini di oke saja nah disini akan loadingnya teman-teman ya ditunggu saja sampai proses selesai videonya saya akan percepat saja teman-teman karena ini menguras waktu ya hai hai okelah teman-teman ini sudah 99% ya sedang membuka fitur aplikasi Lenovo Fanta G nah ini siapa lagi yang nyengir ya aduh nah oke teman-teman ditunggu lagi ya sebentar disini nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman tinggal next ya tinggal next lagi terus next lagi next lagi ya ini disini emang kadang seperti itu nextnya susah nah jika muncul tampilan seperti ini nah teman-teman pilih langsung saja pilih device disini ya pilih device ya terus disini teman-teman silahkan pilih display dan kamera klik saja maka akan proses loading ya nggak apa-apa ditunggu sampai tampilannya berubah seperti ini sebenarnya ini masalah privasi saja teman-teman jadi di bagian ini kameranya kita Scroll dulu ke bawah ya kita Scroll dulu kayak susah nih susah ya susah touchpadnya teman-teman maafin ya Nah ini kameranya seperti ini terdisable jadi terdisable nya karena masalah privasi disini nggak bisa di-reset ya Nah kalau misalkan tampilan seperti ini silahkan teman-teman klik di bagian ini kamera ya klik saja Hai lalu teman-teman silahkan pilih reset nanti dia akan muncul ya settingan privasinya kembali ke awal enggak di privat lagi Aduh saya belum mandi teman-teman dijaga ya Aduh hitam saya teman-teman berhubung cuaca ini lagi bendung ya musim hujan Hai punya bisa disini cerahin kayak gitu bisa saya yang jelek juga bisa jadi opak Korea ya tapi saya emang enggak ya enggak bisa jadi opak korea oke lah teman-teman ini cara yang kedua silahkan teman-teman pakai cara yang ini siapa tahu bisa kayak gitu ya namun kalau misalkan teman-teman belum belum bisa mengatasinya dengan cara ini boleh teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya karena permasalahan kamera itu cara mengatasinya beda-beda ya karena sebab sebab permasalahannya itu juga penyebabnya berbeda-beda juga teman-teman kayak gitu ya nah ini kita tes aplikasi kameranya Hai apakah sudah bisa atau belum ya 123 Hai toewew udah bisa teman-teman ya Hai nah jadi sangat penting juga sih untuk kamera ya apalagi untuk pelajar ya Hai sekolah pakai Zoom gitu kan Zoom meeting kerja gitu kursus ini kamera sangat penting juga makanya saya upload saja teman-temannya Oke lah teman-teman eh tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya ini ya bukan tutorial sini info saja lah ya siapa tahu untuk teman-teman ada yang belum teman-teman tahu maka saya share aja pengalaman saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati